Halo guys kita ketemu lagi ya Maaf ini tadi itu aja nyari-nyari apa namanya penghapus penghapusnya tinggal segini jatuh terus muncat-muncat nggak ketemu Oke salam kreatif dulu untuk pemuda dan pemudi Indonesia ya semoga tetap semangat dan terus berkarya dan yang paling yang penting adalah jauhi narkoba ya jauhi narkoba narkoba itu bikin rusak enggak bagus ya guys yang terpenting itu tunjukkan apa Hai sesuatu yang membahagiakan khususnya pada orang tua dengan berkarya tentunya ya di sini pitwatch ingin berbagi tips tentang apa namanya cara mengatasi ini apa media kaos yang kalau digambari pakai kuas itu jalan-jalan sendiri Mas dia itu nggak bisa apa nggak bisa tenang ya nggak bisa anteng ya Mas ya bahasa Indonesia itu anteng Oh itu bahasa Jawa bahasa jawabnya itu anteng nggak bisa tenang dan itu kalau dikuas itu jalan-jalankan jadi jengkel Mas ya Hai Nurang Saban itu mereka punya biasanya pakai lem lemnya itu khusus namanya lem meja lem meja itu lemnya di dilimkan di papan terus papannya itu taruh di dalam kaos ini otomatis kaosnya mil begitu diratakan langsung menempel di meja tadi di papan tadi itu mereka menyabloknya itu jadi lebih jadinya bagus tetapi ini disini pituwaji enggak akan apa memberikan israel gawe limel Mas terlalu ribet Mas kalau pakai lem apalagi kalau orang-orangnya itu yang lagi belajar babar itu rumahnya di pucuk gunung Mas ya pucuk gunung masuk arak midun sampai di kota untuk beli lem meja ini pituwaji akan ngasih solusi yang lebih mudah ya yang bisa dibeli di toko kelontok di sekitar rumah Anda wuuh mungkin ya mungkin sudah banyak yang tahu ya tapi ada yang belum tahu juga madu Oke kita langsung saja ya malu ngobrol wajar tadi caranya mas caranya dan bagikan mas agar bermanfaat untuk orang lain juga ya ilmu itu dibagikan Oke yuk caranya dan alat yang dibutuhkan hanyalah cutter ya kemudian selutip ini selutip yang besar itu lu yang caranya itu oke lalu kaos ini misalnya kaos ya ini saya kasih contoh pakai kaos seperti ini nah ini kaos Hai misal Pak gambar mau ditaruh di sini oke motor sini ini kan bagian luar kita balik dulu kaosnya nah oke kaosnya balik dulu ini diambil yang dalam dibalik di luar yang luar taruh di dalam Hai eh seperti ini ini diletakkan dulu ya ini kaosnya sulit banget karena terlalu tipis ya ini kalau digambari masih lari-lari nih nah seperti ini salah seperti ini ya ini diletakkan dulu guys daripada repot-repot pakai lem apa itu namanya hal ini meja pakai seperti ini aja ini Hai ke-1 udah anggap lah seperti ini ya ini gunakan selutip selutipnya yang gede ini nanti kita taruh aja di sini di sini diratakan ya mas diratakan hai 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 sampai yang ditentukan sesuai yang diinginkan ya kita potong kemudian memberikan selutip ini diberikan secara rata ya tumpuk menumpuk pokoknya sesuai dengan besarnya gambar yang akan anda lukis di kaos anda ini selutip ini berfungsi untuk membuat kaos itu tetap pada posisinya tidak bergerak tidak bergeser pokoknya posisi ini pokoknya ada di dalam kaos ya untuk anda lebih murah tentunya ya e-cedar ini bisa anda lihat kan Ini karena kausnya tipis Jadi kelihatan transparan Ini jadi rata Sudah cocok Untuk Digambari Gambaran ini Hanya contoh Bisa anda lihat Media Menjadi datar Karena slow tape Di bawahnya tadi Terus Tidak goyah-goyah Tidak bergerak, bergeser Atau bagaimana Kita jadi lebih enak Dalam menggambarnya Ini adalah tip Paling sederhana Dan Tentunya Bisa dengan baik Kita terapkan Di kaos kita Tidak perlu menggunakan Lemeja Dan tidak mahal Tentunya ya Semoga Bisa bermanfaat Untuk anda Jangan lupa Klik subscribe Like Yang belum jelas Bisa tulis di komentar Pitwaji akan Mencoba untuk menjawab Semua pertanyaan Yang anda berikan Dan Thanks for your thing Tentunya selamat menikmati